Arteri celiaca, abis itu arteri mesenterica caudal, abis itu ini arteri renalis, yang ketiga, yang keempat, berarti ini, yang keempat, arteri mesenterica caudal, ini, abis itu yang kelima ini, berarti ini, arteri ovarica, ovarica pada betina, dan pada jutaan arteri testicularis pada jantan, itu kelima ya, terus masih yang keenam ini, arteri iliaka interna, arteri iliaka eksternal, abis itu ini, ini, sepasang ini, arteri iliaka interna, terus yang garis tengah ini, arteri sacralia mediana, arteri sacralia mediana, arteri sacralis mediana, atau sacralis mediana, ini tadi, arteri ovarica, yang keenam, ini, arteri iliaka interna, sepasang ini, sama ini, arteri iliaka eksternal, eksternal, maaf deh, eksternal, pada di luar kan, ini, arteri iliaka eksternal, abis itu ini, kiri kanan ini, arteri iliaka interna, yang mana, oh itu dua itu, ini, dua nih deh, ini, sama ini, abis itu garis tengah ini, baru arteri, sakralis mediana, sakralis mediana, abis itu, masih kita ke cabang-cabang dari arteri iliaka eksternal, ini, iliaka eksternal kan, cabang yang pertama itu ini, satu, abis itu ini, dua, nah, cabang yang pertama itu ini, ini, namanya, arteri cirum teksa ilioprofunda, profundus, cabang yang kedua, nih, namanya, arteri profunda femoris, arteri profunda femoris, arteri profunda femoris ini, dia itu melepaskan cabang, punya satu cabang, nih, cabang ini, namanya, trumpus pudendo epigastricus, trumpus pudendo epigastricus, trumpus pudendo epigastricus, punya dua cabang, sini, sama kesini, yang ini, namanya, arteri pudendo eksternal, dan, yang ini, arteri pudendo epigastricus, caudal, dan, yang ini, arteri pudendo eksternal, sama epigastricus, caudal, setelah, arteri femoris, arteri profunda femoris melepaskan cabang trumpus pudendo epigastricus, dia berubah nama menjadi, ini, berubah nama menjadi, arteri cirkumflexa femoris medialis, arteri cirkumflexa femoris medialis, oke, nah, setelah melepaskan ini, ya, berubah nama, dia menjadi arteri cirkumflexa femoris medialis, yang tadi, yang mana, yang percabang, mesenterika, mesenterika, eksternal, iliaka eksternal, iliaka eksternal, cabang yang pertama, sintomflexa ilioprofondus, cabang yang kedua, nih, arteri femoris profundus, trumpus pudendo epigastricus, trumpus pudendo epigastricus, sintomflexa ilioprofondus, cabang dari femoris profundus, ini, dia punya cabang, nih, setelah melepaskan ini, dia ini berubah nama menjadi, cirkumflexa femoris medialis, nah, ada yang bilang, arteri cirkumflexa, arteri femoralis, itu, cabang ketiganya, arteri femoralis, tapi, kalau, setelah melepaskan, cabang kedua, dia berubah nama menjadi, arteri femoris, dah, masuk kita ke, arteri femoralis, arteri femoralis, setelah melepaskan, arteri femoralis profundus, cabang kedua, setelah melepaskan cabang kedua, arteri iliaca eksternal, berubah nama menjadi, arteri femoralis, oke, masuk kita ke cabang, yang, pertama, nih, cabang pertama, dari arteri femoralis ini, naik ke atas deh ya, namanya, arteri circumflexa femoralis, lateralis, femoralis lateralis, yang ini tadi medialis kan, ini tadi medialis, setelah melepaskan trupus pudendo, menjadi arteri circumflexa femoralis medialis, yang ini, arteri circumflexa femoralis lateralis, udah, lateralis, cabang kedua, nih, arteri sapena, cabang kedua, cabang kedua, arteri sapena itu, cabang kedua, ini dimoradis, ini arteri sapena, arteri sapena, iya, cabang yang ketiga, namanya arteri gluteus genus descendant genus descendant arteri genus descendant arteri genus descendant terus ini arteri caudalis femoris terus setelah melepaskan arteri caudalis femoris dia berubah menjadi arteri pautia arteri femoralis setelah melepaskan arteri gluteus caudalis dia berubah nama menjadi arteri poplitea arteri poplitea ini ada yang ke atas ada yang ke bawah yang ke atas itu namanya tibialis radian dan yang ke bawah namanya tibialis caudalis ini di femor nih sama ini sama nih yang ini namanya arteri sirkul reksa femoris lateralis medialis keluar dari ini tadi dek medial tapi di luar ya kak medial ini keluar dari ini tadi kesini dia arteri sirkul reksa femoris medialis ada dua tadi cuman ya ini sama yang nih arteri gluteus caudal arteri gluteus caudal kita ini panjangnya aja deh oke udah itu untuk cabang arteri iliaka eksternal masuk kita selanjutnya ke cabang arteri iliaka internal arteri iliaka internal ini ini iliaka internal cabangnya pertama yaitu nih arteri umbilikalis umbilikalis cabang yang kedua tuh yang ke atas nih yang putusnya putus nih namanya arteri iliaka lumbalis cabang yang ketiga nih arteri gluteus cranial nih lagi cabang ini gluteus cranial cabang keempat ini apa cabang keempat uterine arteri arteri uterina terus yang kelima terus yang terusan ini terusan dari arteri iliaka internal ada tiga arteri yang nampak di sini ada arteri vaginalis terus ada arteri gluteus caudal yang sama arteri pudenda internal arteri vaginalis pada betina dan arteri prostatica pada jantan kayak yang uterinanya man ke bagian uteris karena ini tadi fetus kan fetus kan tempat impennya kan uteris udah itu untuk arteri masuk kita ke vena kalau vena itu bedanya cuma asalnya aja kalau arteri itu dari orta-abdominalis sedangkan vena itu dari vena taklah tangga udah terus kita masuk ke nervus akhir nervus nervus jadi arteri sama vena namanya sama semua gak? sama karena dia kan ada satu yang pas bular satu yang bawah akhirnya nih jalan kalau yang so vena tadi berarti ada ada vena juga